Halo semuanya apa kabar hari ini ketemu lagi dengan aku Kenny Dasrip hari ini rencananya aku mau buat daging saus black pepper atau bisa juga disebut sapi lada hitam ya di sini bahan-bahannya sudah aku siapkan semuanya di sini ada daging ini daging aku ada setengah kilo atau 500 gram terus ini ada bawang bombay gula pasir sos tiram penyedap sapi rasa sapi dengan jahe di sini untuk bahan rendamannya aku menggunakan kecap asid dengan minyak wijen ya terus dengan lada hitam tapi ini berhubung aku enggak punya lada hitam yang butir jadi aku pakai lada hitam yang bubuk enggak apa-apa yang penting kan rasanya rasa bau lada hitamnya dan ini bawang putih cincangnya Oke ini semua bahan-bahan untuk buat masak sapi lada hitam Oke kita langsung mulai aja ya di sini untuk dagingnya aku udah hiris iris ya aku udah iris seperti ini terserah kalian mau iris seperti apa itu bebas aku mau iris seperti ini ya begini-begini sebetulnya untuk masak sapi lada hitam menggunakan lebih enak gitu ya lebih enak ada paprika hijau atau paprika kuning ataupun paprika merah tapi berhubung di rumah aku tidak ada paprika jadi aku tidak menggunakan paprika tidak masalah ya untuk Oke kita mulai sekarang untuk dagingnya Oke Nah di sini untuk dagingnya ya aku mau rendam dengan bahan-bahan rendaman ya di sini ada minyak wijen dengan kecap asin ya terserah berapa bebas di sini aku pakai dua sendok dua sendok minyak wijen dengan dua sendok kecap asin ya tak aduk lalu di sini ada bawang putih cincang ya dengan lada hitam kalau punya lada hitam butir itu lebih bagus ditumbuh kasar aja ya tapi berhubung aku enggak punya lada hitam butir jadi aku pakai lada hitam yang di dalam hubung nggak ada masalah ya di sini kita masukkan semua ke dalam daging Oke kita aduk-aduk sampai rata seperti ini ya Oke kalau sudah rata ini daging aku mau masukkan ke dalam kulkas akan aku berdiamkan selama 1 jam supaya dia punya minyak wijen dengan kecap asin dan lada hitam bawang putihnya meresap ke dalam daging ya sekarang aku mau masukkan ke dalam kulkas dan ini akan kututup dengan plastik aku wiping ya Oke Oke ini dia daging yang sudah aku diamkan selama 1 jam di kulkas ya seperti ini bentuknya dan sekarang kita masak disini aku udah sediakan minyak di wajah aku akan rumis ini ini minyaknya udah panas aku akan tumis bawang bombaynya dan aku akan masukkan juga jahe nya ya jahe yang tidak aku haluskan masak sampai bawang bombaynya eh apa lunak atau tidak lembut ya sudah tidak keras lagi terus-terus aduk ya karena kalau nggak diaduk nanti dia bombaynya tidak merata maksudnya ini sepertinya udah tidak keras lagi ya bombaynya udah lembut sekarang aku akan dimasukkan daging dagingnya 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 sudah kita rendam selama satu jam ya aduk-aduk masak sampai dagingnya berubah warna ya tapi kalau sudah berubah warna kita akan kasih air untuk merebutnya ya disini disini aku tidak menggunakan daging khas dalam jadi ini sepertinya agak keras jadi aku akan kasih air agak-agak banyak ya supaya nanti dagingnya empuk aduk terus sampai dagingnya berubah warna ini masih belum enak-agak banyak ya bahunya udah enak banget ya bau lada hitam karena dagingnya kita rendam dulu tadi kan selama satu jam jadi dia dagingnya sudah meresap bumbunya ya di dalam daging sapi ya oke aduk-aduk terus sampai dia berubah warna ini sudah berubah warna ya dia jadi menciut dan jadi coklatnya agak gelap sekarang aku akan kasih air ya aduk-aduk 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 kita masak dagingnya sampai dia empuk ya kita redang pakai air kita rebus dia biarkan dia sampai dagingnya empuk oke sekarang kita aduk-aduk lagi ini harus sering-sering diaduk ya biar tidak kering di bawah lalu aku sekarang mau masukkan saus tiramnya masukkan saus tiram penyedap sapi gula pasir ini kita masak sampai kuahnya agak mengering ya agak sedikit jangan sampai kering sebab aku mau kasih dia nanti tepung maizena biar dia kuahnya agak mengental ya dan ini biarkan dulu sampai airnya agak sedikit menyusut oh iya sekali-sekali di cek rasanya ya kalau kurang apa bisa ditambahin oke disini airnya sudah mulai menyusut ya sudah mulai sedikit apinya aku kecilin dulu karena ini sudah dagingnya sudah empuk rasanya sudah pas tinggal aku mau kebelin kuahnya disini aku pakai tepung maizena dengan sedikit air ya aku mau kuahnya yang kentol-kentol gitu masih ada sedikit aku taruh aja semua aduk-aduk sampai kuahnya kental ya disini kalau ada paprika paprika merah atau kuning atau hijau ini bagus ya jadi dia tidak monoton warna hitam begini kan dia ada cantik-cantiknya ada warna hijau atau merah gitu kan tapi di rumah memang gak ada stoknya jadi ya sudah lah yang ada aja oke sambil diaduk-aduk terus ini sepertinya sudah cukup ya sudah mengetal rasanya sudah pas dagingnya sudah empuk kita atas aku matikan apinya dulu ya oke sekarang aku mau coba makan dengan nasi nasi putih seperti ini ya aku mau makan gimana rasanya ya masih enak kan mari makan itu kuahnya enak enak banget daging yang empuk rasanya pas enak enak oke enak banget oke sampai disini dulu aku masak sapi lada hitam atau sapi black pepper jangan lupa subscribe like comment and share ya kalau bisa dicoba di rumah masak itu menyenangkan loh oke happy cooking and god bless you all bye i love you bye bye see you next time bye